Kita akan fokus pada masyarakat miskin, 40% kekawan, di lokasi-lokasi yang berada di 4 jalanan. Kalau menemukan secara sektoral tetap sama, air bersih, sanitasi, dan juga untuk nyataan lingkungan atau SDBN. Jadi kita kerja juga sama. Oke, Mr. Fod, Pak Fod, I would like to thank you to come to the Bekasi City, bring the program to make up our city with the grow up, with the sanitation and the air bersih. Jadi kalau sudah ada lima kecamatan yang berpetakan berkenaan dengan lingkungan kumuh, jadi saya hanya menggerikan guidance berkenaan dengan progres baik penyediaan infrastruktur maupun juga dengan ketersediaan angkaran. Saya ini hampir 240 miliar THU, baik kesehatan maupun juga tentang lainnya. Ini sedang mengalami luka yang jatuh dalam, tetapi tetapi kita optimis. Kita akan rancang di 2017 pemertahan-pemertahan yang sudah digariskan ini. Sampai dengan nanti bagaimana rencana tindak. Kalau tadi berkenaan dengan visibilis di study terus dan lain-lain, karena itu sudah kita telah pasti IWAS menyediakan proses instrumen itu. Berkenaan dengan air bersih, kita ini saya minta Desember, kita ada pemisahan. BDIM yang ada di sini itu yang owner Kabupaten Bekasi, kita serahkan Kabupaten jaringan-order jaringan yang ada di sini menjadi bagi kita. Sehingga tidak fokus, yang selama ini menjadi rebutan untuk distribusi proses pelayanan, sudah masing-masing kita fokus. Jadi, yang kekurangan air bersih, yang sanitasi, yang ini sudah mulai.